Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini masih tentang seputaran sendal jadi di video kali ini saya mau membuat alat pemasangan tali jepit ya di sini alat pemasangan tali jepit saya rusak atau putus ya putus seperti ini jadi saya mau coba buatnya lagi atau barangkali ada teman-teman yang mau mencoba membuatnya di rumah silahkan tonton video ini dan jangan lupa dukungannya like dan komennya subscribe juga ya teman-teman sedian aja besi kecil atau besi panjang kayak gini ya seperti ini ini bisa dari besi payung atau besi gantungan baju ya jadi kita akan buat lagi jilin panjang di butuhnya segini ini bisa dipotong baya-baya kita potong baya-baya Oke jadi besi kecilnya sudah saya potong-baya Hai dan pemotongannya jangan disamakan ya kalau udah dipotong gini jadi kita ini aja ini lagi biar kayak gini ya seperti ini dua-duanya kalau udah gini jadi temen-temen tinggal pasang aja ke tempatnya kalau nggak ada besi kalau nggak punya besi kayak gini kalau belum ada temen-temen bisa bengkokkan lagi yang disini sedikit aja dibengkokin langsung pasang ke kayunya jadi disini saya udah ada besinya jadi tinggal gini aja tinggal pasang seperti ini nah jadi untuk pemasangannya seperti ini ya ininya jangan bisa main gini panjang ininya jangan sampai gini harus beda sedikit nah berlain dengan kelingking nah kalau udah gini kalau temen-temen nggak ada besi kayak gini atau belum punya jadi ini bisa dibengkokkan terus dipasang langsung aja ke kayu berhubung disini udah ada besinya jadi ini tinggal gini aja nah masukin ini terus dipasang bautnya jadi seperti ini ya kira-kira pembuatan alat pemasangan jepit yang sangat sederhana mungkin temen-temen juga bisa atau mau mencobanya di rumah oke jadi ini udah beres ya jadi seperti ini alat pemasangan jepitnya oke kita langsung dicoba dulu aja berhasil atau enggaknya seperti ini ya nah dimasukin di tengah dan alhamdulillah berhasil oke temen-temen terima kasih yang udah nonton video ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati